Pemirsa merebaknya kasus COVID-19 membuat kebutuhan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Rumah Sakit Dr. Sobirin Musirawas yang menjadi rumah sakit rujukan second line mengklaim alat pelindung diri atau APD yang ada cukup dan siap menangani pasien kasus corona. Direktur Rumah Sakit Dr. Sobirin Musirawas Nawawi mengaku siap menangani pasien COVID-19 atau virus corona. Bahkan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan diklaim cukup. Terdiri dari helm pengaman, sarung tangan, pelindung wajah, kaca mata pengaman, dan lainnya meski jumlahnya tidak sama. Saat ini pihak rumah sakit masih terus melakukan persiapan guna penanganan COVID-19 di Kabupaten Musirawas, salah satunya persiapan ruang IGD COVID-19 di mana pintu masuk pasien corona akan dipisahkan dengan pintu masuk pasien lainnya. Sementara ruang isolasi di rumah sakit Dr. Sobirin dapat menampung 4 pasien, 3 di ruangan terpisah, dan 1 di antarum. Dan untuk tenaga medis ada 3 dokter penyakit dalam dan 3 dokter anak. Ketika kita bisa terus mencari, mencari, karena selama ini barangnya itu sulit kita temukan. Rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas sendiri menjadi rumah sakit rujukan second line, di mana sebelum dirujuk ke rumah sakit utama, ada beberapa persyaratan rujukan. Salah satunya pasien harus benar masuk kategori PDP atau pasien dengan pengawasan, disertai dengan gangguan fenomoni serta ronsen radiologi, dan jika positif barulah dilakukan rujukan.